Intro Inilah keseruan lomba makan durian yang digelar badan promosi pariwisata di Gautilisanja, Kabupaten Tegal. Lomba makan durian ini tidak semudah yang dibayangkan. Peserta harus mupas dulu kulit buah duriannya, tanpa menggunakan alat apapun. Karena harus ekstra hati-hati, waktu pun banyak terbuang di proses ini. Namun, bagi yang sudah paham cara membelah kulit durian, proses ini bisa dilewati dengan cepat dan langsung menyantap si raja buah ini. Perlombaan ini dibagi jadi dua kategori. Pertama, dari sisi kecepatan. Kedua, sisi kebersihan. Jadi, peserta yang paling cepat menghabiskan satu buah durian dan bersih tanpa ada buah yang menempel pada biji, maka peserta itulah yang jadi jawarannya. Waktu bukanya kebetulan saya dapat durian yang sudah matang. Jadi, pas buka, pisau langsung masuk sudah langsung belah. Kalau yang dapat yang mentah itu yang kurang beruntung. Kemudian, saya dapat kurang beruntung mungkin belahnya susah. Saya dapat, Alhamdulillah, lumayan matang tapi 15 biji isinya. Dan manis, kuning, enak duriannya, cuma karena 15 biji besar-besar, jadi makannya lumayan. Sebelum perlombaan dimulai, Panitia sempat melelang durian jumbo dengan jenis montong bawor dengan berat mencapai 8,6 kg. Lelang durian ini dimenangkan oleh Bupati Tegal, Umi Azizah dengan harga Rp 2.050.000. Usai lelang, durian pun dibelah dan dimakan bersama-sama dengan warga. Triliano Saifulloh melaporkan untuk NET.